Intro Ke rumahnya Bliriwin di Pomogan ya Semoga Apa kabar Bli? Baik Ketemu akhirnya setelah sekian lama Disinilah tinggalnya Ngopi kan? Kenapa? Ngopi kan? Boleh Bli Rewin ini Igusti Ketut Rewinaya Bener ya? Igusti Ngurah Ketut Rewinaya Rewinaya Tapi panggilannya Rewin Rewinaya sebenarnya Oh sebenarnya Rewinaya Dulu taunya Rewinaya Oh Rewinaya Jadi malah panggilnya Rewin Dulu lebih dikenalnya Ketut Rewin Padahal di depannya ada Igusti Ngurah Ketut Asli dari mana? Aku aslinya negara Negara? Tapi terdampar dan pasar Dari Dari lahir Dari peka? Dari peka? Lahir dan pasar Oh dan pasar Oh dan pasar Pelahiran Pasti sebelum 60 ya Kayaknya Aku 56 56 Jadi sudah 66 tahun 66 tahun Pasti aktif main Yang saya tahu ya tahun 75an mungkin nih Jadi zaman dulu Saya membaca aktuil kan Tahunya zaman di Bandung Jadi kalau buat pemain gitar Di Anggap aja di daerah di luar Di luar Bandung dan Jakarta Karena aktuil itu kan Bandung Oh iya iya Tapi patokannya orang-orang baca aktuil Saya SD tahun di Kelungkung dulu Selalu beli majalah aktuil ke Denpasar Udah kenal nama Ketut Riwin Ketut Riwin Kayaknya kalau boleh saya sebut sih Gitaris Bali pertama yang ke Masuk Kancah nasional ya? Iya bawa Bisa dibilang begitu ya? Bisa dibilang begitu Kuliah di Bandung Di Bandung Tahun 76 Aku kuliah biologi Biologi 4 Selesai di sana apa? Iya Gak sampai selesai Gak sampai selesai Tapi gini-gini maksudnya Tadi kan Kalau bermusik di Bandung dulu baru di Bali kan? Aku belajar di sini Maksudnya Aku belajar di pantai ya Oh mulainya dari Bule-bule itu? Bule-bule itu Basicnya Flamingo Aku belum punya gitar Tapi pengen bermain gitar Itu tahun berapa? Tahun 76 Belajarnya tahun 76 Di pantai lah Cuman saya hanya belajar 2 minggu Ya karena Si Bule harus Lanjut ke Spanyol Tapi Bule kalau ngomongin Tahun 76 Di Kute Saya dulu kan di Denpasar Di Alor ya Di Sanglas ini Suka nonton band Solar Rhythm Oh Solar Rhythm Solar Rhythm Karena rumah saya dekat saya Di Jalan Alor Alor 14 Solar Rhythm itu Bang Hamid Bang Hamid dan Buton Ya Buton Buton ya Karena saya tahu Jalan Buton Karena ayahnya Bang Hamid sama ayah saya Satu kantor di Kejasaan Oh iya 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 Jadi sering nonton beliau Pemain keyboardnya kan Ipong Ipong Bener ya Apa namanya Kontributor aktual ya Iya iya Itu seangkatan gak apa jauh mereka di atas Mereka di atas Oh jauh ya Enggak jauh banget sih Enggak jauh Berarti main juga sama mereka Enggak begitu Oh enggak begitu Saya sering lihat mereka juga Oh sering lihat juga Oh berarti Kita sama menonton Tapi saya jauh juga umurnya Iya Di Denpasar kan band cuma dia Solar Rhythm ya Saya tahu Grup itu tahu banget Jadi waktu itu baru belajar juga berarti Baru belajar Jadi tahun 1976 saya Langsung Mau sekolah musik Enggak boleh Mak Bapak saya Akhirnya ke Bandung kuliah biologi Kuliah biologi Tapi main band juga di Bandung Iya Sama Enggak Band banget Fox Fox Ketemu anak-anak Pak Hama Pak Hama Kalau ada yang belum tahu Pak Hama itu singkatan dari nama Ramon Patirane Denny Hatami Denny Hatami Manusama Bram Manusama Bram Manusama Ya Dan penyanyinya Mereka Gak dulu pasangannya yang dikenalkan Dayan Dayan istrinya Istrinya Bram Terus pemain gitarnya adalah Itulah yang saya nonton pertama Ngelihat Wah ada orang Bali Terus saya banyak belajar dari Papanya Ramon Oh Papanya Ramon main gitar Oh Papanya Ramon main gitar Jazz banget Itulah papanya Ramon Apanya Didi Patirane Oh iya Didi Patirane itu adeknya Oh iya Adeknya John Patirane Oh John Patirane Didi kan ada di Amerika kan Ya ya Udah meninggal Udah meninggal Masuklah Itu gitarist legend di Indonesia Kalau ke rumahnya Ramon Main-main gitar Papanya denger Wah keluar lah vibraphone Ya kan Dia main vibraphone Main vibraphone Ada Apa aja Ya Jadi serba bisa juga Makanya saya banyak belajar Banyak belajar disitu Disitu sama papanya Ramon Waktu itu di Bandung kan sudah beredar Kayak Albert Warnery Albert Warnery Terus Elfa Siapa Pak Hasbullah Bergaul juga sama mereka Iya bergaul Oh iya bergaul Kang Hari Rusli juga Kang Hari Rusli Terus Bimbu Oh iya iya Bimbu Padahal saya ikutan sama Bimbu Gitu lah ya Ya Bandung Teak lah ya Ya iya iya Bandung Bandung Jadi lingkungannya itu semua ya Iya lingkungannya itu Lingkungan Pak Hamah ini kan diikutkan ke festival 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 Vokal Group Oh Vokal Group Radio dan Televisi Yang 76 ya 76 Yang menang Harvey kan Iya Terus kalau untuk Vokal Groupnya yang menang kita Ya Pak Hamah Baru Mingga Yang sama Kahitna Carlo Carlo Sabah Sabah Papanya Carlo Daun Sabah namanya Beliau lah yang Membawa ke Jakarta Bawa kita ke Jakarta Ke TVRI lah pasti Ya gitu Cuman Bram pindah juga ke Australia Iya Bram pindah ke Australia Iya Mulai masing-masing lah ya Tapi Denny sama Reman masih Sering bertemu mereka Bikin Album Apa gitu Keren Saya pernah sama Denny Hatami Awal-awal di Jakarta Sorry kalau Ya 85 86 Sering ke rumahnya Di Cilandak Iya Sering tidur di sana malah Di mana sekarang tinggal Denny? Di Bandung Di Bandung Oke Denny Di Bandung Raymond Sudah pergi Ya Raymond terus penggantinya Bram kan Ari Ari Malibu sudah pergi juga Tapi kalau ngomong Nah sekarang ngomong Pak Hamah Pak Hamah punya hits kan Kidung 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 Yang lagu lain lagi? Gak begitu Yang lain ya Nah Kalau Kidung itu siapa yang menyebutkan? Kita kan Bram Chris Manusama Oh Chris Manusama ya Jadi Bram, Chris, Yance Ya Chris Manusama kan pemain gitar juga Iya Pemain gitar handal juga Grup tripod dulu Oh Hookerman Hookerman Kalau Bram masih main musik gak di Australia? Bram main musik religi Jadi pendeta juga Pendeta juga Gitu Dia udah gak mau pop Udah gak mau Tapi itu lagu Tadi lagu Chris Manusama yang legend banget Apa? Kidung Kidung saya cuma nanya Waktu proses pembuatan gak ikut? Enggak ikut Apa? Hama gak ikut sama sekali? Pak Enggak ikut Jadi langsung dikasih lagu udah jadi gitu? Oh Jadi Karena intronya kan Apa? Gimana sih? Ya Ini siapa yang bikin intro? Chris Wah gila Bagus banget Terus ini Iya 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 Oh iya Keren ya? Itu intro bagus banget Bagus Itu luar biasa itu Iya Asik itu Nah dari dulu Beli Rewin ini Kenapa pilih akustik terus? Gak pernah main elektrik? Pernah main elektrik Jadi Pulang dari Bandung Lalu sini kan punya kelab lah ya Kayu api Oh kayu api itu setelah pulang dari Bandung Setelah pulang dari Bandung Oke Sorry Kayu api itu yang punya siapa? Keluarga ku Oh keluarga Iya Kitalah Adik kakak Kayu api itu 80 sampai tahun Berapa ya? 85an 87 kali Udah gak ada terus abis itu? Abis itu Gak ada Disitu main elektrik? Elektrik Dengan nama grupnya apa? Gak ada namanya Pokoknya kayu api band Terus ada Manto 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 Air The Angels Terjadinya disitu semua Iya Kayu api itu dulu sempet Polis datang Mampir main Itu bener gak sih cerita dulu bahwa Siapa? Stuart Copland main Iya Bener Terus sampai Akhirnya di ganti drumnya Bener itu? Kayu ganti drum itu Pemain drumnya Kit Bus Oh Kit Bus Bukan Stuart Copland Bukan Siapa itu? Oh Preston namanya Siapa? Preston 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 Hyman Namanya kan Sampai sama sih Halo halo Oh Udah 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 kayak kerupuk gitu Hi hat ya Terus dibeliin Dikirim Dikirim Tapi waktu Stuart Copland datang Ngejam aja Ngejam aja Waktu itu Alat Ya Made in Jogja lah ya Bahasnya itu Pokoknya Masih solo Tikili Iya Kita gak punya Tapi Asik aja Ampli juga Ampli lokal Ampli lokal Dan kebanyakan juga Dari mereka yang Pemusik ya Mereka bawa ampli Ntar ditinggal Ditinggal Oh gitu Gitar Ditinggal Efek apapun Pernah dapat Gitar sama efek apa disana? Oh gak tau Efek macam-macam lah Ada band Jepang ya Ada band Jepang Aku ngejam main Dia Dia Kaget juga Gitu loh Kok Ini orang Bali Kok bisa main musik Modern Gitu loh Kok tau lagu-lagu gini Oh Gitu aku gak bisa main gambar lah Buat dia Aneh Gitu loh Masih Aku berhubungan sama Oh gitu loh Mereka Salah satu dari mereka Namanya Makoto Kubota Makoto Kubota Dia lah yang bikin Kopi Dangdut Oh gitu Kopi Dangdut yang lagu Apa itu Venezuela itu Oh oh Yang nyanyi yang Fahmi Iya Iya Dia inisial ya Jatuh cinta banget dengan Musik Melayu Oh Gitu loh Sekarang balik lagi Habis Pak Hama itu Bener-bener balik ke Bali aja Balik ke Bali Jadi pengalaman waktu di Bandung Kuliah dan main band sama Pak Hama Pak Hama Vokal Drop itu aja Iya itu aja Gak pernah kerjain yang lain Gak pernah Rekaman Saya nanti kebalik Kakak Ayu Api lagi Waktu di Bandung itu Rekaman dimana Pak Hama itu Aduh aku lupa itu di Jakarta Oh di Jakarta rekaman Jakarta rekamannya Nah itu pakai gitar apa Itu aku akustik juga Nah itu merek apa gitu Zaman itu Oh Wah Gak mikir merek Gak mikir merek Gak mikir merek Gak mikir merek Main-main Senara apa sikat aja Gak ada apa aja ya kan Terus Pasti kalau Manggung kan Belum ada pick up Belum ada bisu Yang pick up tempel Atau mic Tempel Apa Todong Todong ya Di gedung Merdeka kita main Pake colo Tempel Entah mic apa pokoknya Entah gak tau pokoknya Masih punya rekamannya Ada rekaman Ada Rekaman audio ya Audio Lagi live Lagi live Live Keren Boleh itu nanti Didengerin Ya Itu kalau dipahamkan Berarti Gitarisnya Dua gitar Dua gitar Aku sama Denny Ya Aku harmonika pada saat itu juga Kadang-kadang Bram Flute Denny juga main flute juga sih Dua gitar Tapi dua gitar lah Ya Ya Mereka Tiga vokalnya emang Kalau menurut aku sih Emang gila Ini harmoninya ya Harmoninya Poisingnya beda Poisingnya beda Beda Jadi selama di Bandung itu Cuma dengan paham Dengan paham Dengan pernah band lain Pernah band gak Aku gak ngeband Lebih banyak akustik Vok lah ya Zaman itu kan Vok Banyak banget ketemu Jangan Pemain gitar Main gitar Jazz Apapun itu ya Iya Jadi aku banyak belajar Walaupun dikit-dikit Itu kan Tapi itu udah 80an kan Udah 80an Maksudnya di Bandung Cuma modal dengan Belajar di pantai dulu itu Iya Berarti Gak pernah belajar klasik gitu Enggak Gak pernah Tapi baca note balok Enggak Gak merayap aku Merayap Pengen tapi Yaudahlah Udah kelewat Udah Gak perlu juga Gitu Pahamah satu album ya? Ada dua Oh dua album Itu semua rekaman di Jakarta? Jakarta Tapi punya albumnya gak? Ada di musika Kalau gak salah Enggak Tapi menyimpan gak albumnya? Enggak Dulu ada piringannya Kan kos Aku kos kan Aku kasih ke Tuan rumahnya Ya kita Oke kita main Lagu standar satu dulu Yuk Sebelum ngobrol yang Di apa Legian lagi Ya 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 selamat menikmati 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 maksimum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pitmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Itu bertiga aja. Tiap Sabtu aku main di Biku. Oh, Biku. Tempatnya happy ya? Di Seminya. Itu aja. Terus, aku walaupun orang Bali, aku kan tidak berpikir masalah spiritual. Akhirnya aku harus taruh Bali, kan miring ya. Itu lho. Ya aku kan buka lah urusan gitu ya. Aku jalanin aja. Sejak tahun berapa itu ngiring? Tahun 2000. Tahun 2000. Ya tropical transit kan? Iya. Nah, sebelum-sebelumnya waktu balik lagi, agak-agak kembali lagi. Di Pahama, Bandung, waktu di kayu api yang ngeben-ngeben, yang zaman mabuk. Terus balik ke Jakarta, penyembuhan. Itu gimana soal spiritualitas? Itu belum. Sama sekali cuet? Sama sekali. Itu lho. Tapi kalau odalan-odalan di rumah ikut dong? Enggak juga. Oh, enggak juga. Gak juga. Gak juga. Kan makanya... Gimana sama kakak atau keluarga nggak ditanyain? Dulu kan saking nakalnya kan aku lebih banyak salam aja gitu loh. Ya kalau, wah nggak pernah bayang nih gimana gitu. Gitu ya, salam aja gitu. Oh gitu? Gitu. Terus baru sedua ribuan baru? Baru. Itu atas panggilan ini atau atas keinginan sendiri atau gimana? Karena panggilan. Karena aku kan... Yang menjadi kunci apa yang diingat? Tiba-tiba misalnya ada kejadian apa terus, wah saya harus ngiring nih gitu. Terlalu banyak kejadian. Oh terlalu banyak. Terlalu banyak kejadian yang harus kita bertanya ke Ratu Brandel. Oh, ini ngiring istriku. Terutama istriku. Istri dari mana, Maaf? Istri aslinya di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Dia kelahiran Jakarta. Ikut ngiring juga? Iya yang... Oh malah. Malah dia ayahku mendukung. Maka istriku tadi kan dengan pakaiannya. Iya, iya. Itu... Pasiennya itu dari Australia itu. Oh gitu? Seperti itulah. Oh, seperti itu. Iya. Aku kan... Kemarin ini sakit. Karena itu juga. Sakit mana nih? Aku sempat dua minggu di ICU. Baru aja nih? Baru aja nih. Oh gitu? Iya. Karena apa nih? Karena itu apa? Karena itu... Urusan itu juga aku acu-tacu. Oh... Karena aku pikir... Aku mulai... Berlogika. Iya kan ya? Aku semua aku pakai logika. Kalau urusan itu kan... Enggak bisa dilogikakan. Iya kan ya? Maksudnya gini? Setelah ngiring lama... Ngiring kemana-mana kan? Ngobatin juga? Iya semacam itu lah. Istri apa? Berdua. 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 Banyak pasiennya? Banyak. Nah tiba-tiba... Berapa... Sejak kapan mikir logika lagi itu? Kalau dianggap itu tidak logika. Setahun... Setahun lah ya. Aku... Mulai... Tidak konsen kesana. Tidak konsen. Istri terus tetap? Istri terus. Nah terus sakit tiba-tiba? Aku sakit. Nah... Itu dianggapnya karena? Karena aku... Setengah-setengah. Oh... Enggak... Enggak... Karena aku... Mulai berlogika. Ya kan? Aku pikir... Apaan sih orang-orang ini? Gitu loh. Tiba-tiba aja muncul gitu? Oh... Apaan sih orang ini? Dikit-dikit gaib. Dikit gaib. Gitu loh. Jadi... Itulah. Ada pertentangan ya. Akhirnya... Ya beliau... Marah. Oh... Sakit. Percaya ga percaya. Gitu loh. Aku akhirnya... Berjanji menyatakan... Ya saya akan lakoni lagi. Ya kan? Ya sekarang udah? Udah. Walaupun tidak... Gak 100% ya loh. Ya ya. Dalam artian kan tenaga... Udah beda. Gitu loh. Tapi... Bukan berarti aku... Meninggalkan. Meninggalkan. Ya balik lagi lah. Artinya yang dijalanin... Beli Riwin ini... Sebagai... Apa ya? Sebagai balian kah? Atau sebagai... Apa ya? Media aja. Media aja. Mungkin orang nganggap balian tapi... Enggak. Aku ga mau dibilang balian. Aku suka mohon aja. Ya gitu. It's work, it's work. Gitu loh. Makanya aku... Loh kok bisa ya? Ikhla aja. Jadi... Jadi apa yang... Sebagai... Apa yang... Kalau... Untuk urusan... Spiritual ya artinya ya. Bli... Lebih... Menemukan apa sih sebetulnya? Waktu... Kayak tadi kan tiba-tiba... Pingin... Pingin lepas lagi. Terus sekarang balik lagi. Balik lagi. Karena merasa sakit. Apa yang... Kalau merasa sebagai media nih... Apa yang pernah beli lihat secara langsung? Tidak melihat. Akhirnya yang aku dalamin itu aja bud. Ya. Spirit aja. Spirit. Spiritnya ya. Oh ternyata... Tapi emang beda rasanya. Sebelum aku menjalani spiritual nih. Setelah itu. Bli punya guru tersendiri? Enggak. Enggak ada. Tapi ada yang di Junjung ada? Ada. Pedanda atau... Oh ada pedanda yang... Pedanda sering sini juga. Jabatannya bukan gitaris lagi. Gitaris paranormal gitu. Bisa juga doang. Mangku rock and roll. Oh... Mangku rock and roll. Mangku rock and roll. Mangku rock and roll. Karena... Ada ibu-ibu... Tiba-tiba dapet aja. Dapet. Saya belajar dari... Kejadian-kejadian. Kejadian-kejadian. Oh... Jadi saya harus... Artinya... Menyimak... Oh... Apa maksudnya ini? Oh ini pelajarannya. Tapi... Kan gini... Kadang-kadang ada orang yang... Dibisikin gitu. Iya. Nah kalau beri... Enggak. Enggak. Jadi ngambil... Oh ini begini gitu. Udah aku kerjain. Kerjain itu diapain? Aku mandiin. Oh mandiin. Di... Di ruat. Ruat kalau di Jawa diruat. Di ruat. Di Bali melukat. Di lukat. Di lukat. Jadi aku lebih banyak... Urusan melukat. Nah kalau di lukat itu pakai doa apa? Sorry jadi nanya saya. Aku... Doa aku... Sendiri ya? Eh... Enggak pakai mantra gitu. Enggak. Enggak. Itu kan enggak pakai dari mantra ini, mantra ini. Enggak. Sendiri aja. Sendiri aja. Aku pernah dikasih tahu ini mantra-nya. Tapi enggak hafal aku. Iya kan? Chordnya beda ya? Chordnya beda. Iya. Aku-aku aja. Jazz aja deh. Iya. Apa yang aku suka. Enggak. Iya. Jadi... Aku kalau begitu enggak keluar suaranya. Oh gitu. Enggak. Dalam hati aja kok. Ternyata... Nyampe. Kayak mimpi jadi kenyataan gitu loh. Jadi aku lagi sembahyang kok. Aku lihat kayak laser. Ya. Terbang gitu kan. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Gede dan panjang. Segini 1 meter ya. Dua hari setelah itu. Ada ibu-ibu kesini. Bawa itu. Yang aku lihat itu gitu loh. Jadi banyak kejadian-kejadian yang apa ya. Gak disangka ya. Gak disangka karena aku kan yang begitu kan aku enggak mencari. Ini untuk bapak gitu kan. Buka. Loh. Kok sama-sama yang aku lihat. Aku buat tidur. Sementara orang-orang mau pegang. Mulai saya pegang bola. Nyentuh aja jatuh kok. Oh gitu. Gitu loh. Nyentuh aja. Aku kan bingung. Malah belum kepikir soal ini sama sekali. Dari tadi. Pengen ngobrol sama Briwendo. Ngobrolin musik. Ngobrolin apa. Sejarahnya dulu gimana. Malah banyak dapat hal yang lain ini. Iya lain. Lain bener. Gak jangka juga nih. Jadi mangku rock and roll kan. Mangku rock and roll. Bener-bener. Bener-bener. Tapi aku bertukur. Oh. Aku masih. Bisa banyak bantuin orang. Bantuin orang. Tapi tetap bisa main musik. Main musik. Aku bilang kok. Ada orang sini. Aku masukkan ya. Aku bilang maaf. Saya gak bisa main. Pakai gental. Ada aku gental gede gitu kan. Dia bilang apa. Begini. Kamu. Oh main musik. Ya kan. Main gitara. Ya aman. Jadi. Boleh dianggap. Aku. Punya. Khusus lah ya. Aku boleh kemana-mana aja. Ya. Mau ke disco. Mau ini. Gak ada masalah. Kalau pemangku. Gak ada cerita itu. Ya kan. Gak ada. Uketat. Gak boleh gini. Aku gak. Gak. Aku gak. Berarti gak melalui upacara di Winten. Sempet. Sempet. Oh udah mau Winten dong. Mau Winten. Udah. 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 Dia bercanda kali, tapi kakakku yang paling tua, dia begawan, jadi ada kesana juga. Dia belajar, kalau bukan enggak belajar, jadi aku boleh dibilang gift. Tapi istri lebih intens ya? Istri lebih intens, padahal istriku muslim. Mungkin mata ketiganya terbuka. Jadi dia bisa komunikasi, bisa komunikasi langsung. Jadi kalau aku stuck, aku harus, gimana nih ya? Aku tanya dia. Tolong tanyain, aku harus gimana nih? Artinya waktu beliruin, kapan itu pernah bilang sakit, disembuhin istri juga dong? Enggak juga, karena... Ke dokter akhirnya? Ke dokter. Rumah sakit yang nyembuhin juga? Nyembuhin sendiri. Nyembuhin sendiri. Jadi diri sendiri. Diobatin oleh diri sendiri. Jadi waktu itu kan ada temen bikin doa bersama nih. Ini aku nggak boleh dikunjungi di rumah sakit. Doa bersama lewat video call. Ya kan? Video call, terus... Itu adalah salah satu yang kerauhan luar video call. Yang ngomong, kamu... Tahu kamu yang bikin kamu sakit? Saya. Iya. Gitu loh. Aku kaget. Oh, aku udah merasa sebenernya, sebelumnya. Aku ini sakit ini bukan sakit yang biasa gitu loh ya. Saya sudah kasih kamu sakit, yang nggak terlalu berat, kamu cuek aja gitu loh. Nah ini sekarang ini sakit yang lebih ini. Jadi dia dianggap aku setengah-setengah. Dalam... Ngelakoni. 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 Kamu janji nggak? Gitu. Itu yang kerauhan sebagai ibu? Iya. Ibu kandung maksudnya? Enggak. Oh enggak. Gitu lah. Spirit lah ya. Kamu janji? Janji dong. Aku selalu biasa janji. Iya. Kamu harus lakoni itu. Sampai ada cara balikan ada mertebus. Iya kan. Aku sempat lewat. Di rumah sakit. Sempat lurus. Gantungku. Oh. Gitu loh. Iya. Dibilang mati ya mati. Iya. Mati cuman berapa detik kali, nggak tau. Hilang. Gitu loh. Kau tanya gimana rasanya? Tenang aja. Gitu loh. Terus aku dengar istriku panggil-panggil. Tersadar. Gitu. Makanya harus ada ditebus. Ya kan. Aku ingin ikutin aja. Gitu. Jadi. Itulah hal-hal yang di luar. Di luar musik nih. Di luar musik dan di luar nalar. Di luar nalar. Tapi dianggap nggak masuk logika lama-lama harus balik lagi. Harus balik lagi. Gitu loh. Jadi. Ya aku. Ya bersyukur juga. Cuman aku kan. Ehm. Sering aku. Bermohon. Kasih saya kesembuhan. Saya mau bermain musik. Waktu sakit itu. Oh oh. Saya. Pengen bikin sesuatu lah. Jangan terus. Langsung. Saya nggak mau sia-sia gitu. Itu. Kecintaan aku sama musik gitu. Ya kan. Biar nggak terganggu. Nah. Dengan. Ngomongin. Sebagai. Mangku. Hmm. Ehm. Sampai berapa pasien sehari. Berdua ya sama istri. Nggak tentu. Nggak tentu. Kadang rame. Kadang nggak. Nah itu. Waktu baru habis di winter. Di Baptiste lah ya. Sering. Tiba-tiba. Banyak yang datang gitu loh. Dari mulut-mulut. Ya iya. Ini gue diapain nih. Orangnya. Kita nggak belajar. Dokter. Oh ya. Kalau sakit ini. Ini dia. Kan dia. Dokter kan gitu. Kalau istri kan muslim. Doanya apa? Kalau itu. Dia. Muslim. Doa. Doa secara Islam ya. Ya. Kalau ada pasiennya orang muslim. Disuruh doa muslim. Gitu loh. Jadi. Aku anggap aja. Perpaduan ya. Perpaduan ya. Sah-sah saja. Fusion. Iya. Fusion. Sah-sah saja. Tadi lagi ngobatin kemana? Ada lagi. Iya. Lagi ada yang itu. Mau dibawa ke Tanah Kila. Mau melukat. Yang pasien yang mana? Itu yang tadi. Yang laki-laki. Yang laki. Kacamata. Dari Australia dia. Tinggal di Australia. Sakit. Mungkin sakit juga. Keluarganya juga. Sakit. Ya gitu-gitu loh. Ya. Kalau ini. Mudah-mudahan. Sehat semuanya. Mudah-mudahan. Kalau istriku benar-benar. Aku masih. Ya. Aku yang simple-simple. Kalau Bali itu kan. ETH-nya kan banyak. Ya kan. Ini itu. Tapi sekarang ngelakuin dong di Bali. Iya. Kalau pacar-pacar ngelakuin dong. Tapi. Urusan Banten yang itu. Ya. Aku nggak begitu paham. Nggak begitu tahu. Tapi. Kampungnya di mana? Aku penyaringan. Penyaringan negara. Tetap kalau ada. Ini pulang ke negara. Ya. Tapi jarang. Jarang banget. Ya. Itu loh. Jadi. Aku dari. Kawitannya di mana? Tegakuri. 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 Jadi. Karena. Berketemukan. Silsilah. Di Purisata yang. Ya ya. Rajanya meninggal itu. Kemarin. Terus. Loh. Loh. Miki semeton. Hmm. Kasih lah aku. Dari Ketut Riwiana menjadi Igusti Ngurah. Ketut Riwiana. Oh jadi Igusti Ngurah itu baru? Baru. Oh gitu. Baru berapa tahun lah ya. Oh soalnya saya tahunya Ketut Riwin. Ketut kan gitu loh. Tapi di akte Ketut Riwin dong. Ketut Riwin. Oh gitu. Akhirnya. Ya KTP ganti. Ini urusan bank jadi susah juga kan. Tapi ganti. Ya kan ganti. Jadi IGN. Saya IGN. Jadi. Ya. Apalah artinya. Sebuah nama. Sebuah nama. Begitu loh. Jadi. Aku. Ikut aja. Ikut aja. Karena Silsilah. Silsilah. Oke. Oh ternyata aku. Darah biru juga. Semacam itu. Padahal darah merah ya. Enggak darah merah dah. Darah biru. Darah merah dah. Oh iya. Kayaknya. Saya milih pisang aja deh. Oh iya boleh. Sebelum kita ngomongin. Tadi udah ngomongin di luar musik. Panjang. Menarik banget ini. Ini. Obrolan yang beda. Dari. Salah satu. Gitaris. Di Bali. Yang paling sekarang. Yang paling. Saya anggap. Yang paling. Senior di Bali. Billy Riwin nih kayaknya. Oh iya. Karena. Saya juga merasa. Pada saat itu. Di Bali itu belum banyak. Yang bermain musik. Kecuali solo rhythm. Iya. Kecuali solo rhythm. Iya kan. Saya. Makanya saya bilang. Saya. Di. Kelungkung. Gak. Bandnya gak banyak. Cuman ada satu band. Bupati. Yang main Gus Tare. Gus Wis. Gus Teja kan. Waktu di Denpasar. Sebelumnya. Ya. Soul rhythm. Pak Hamid itu ya. Hamid. Dramernya siapa waktu itu. Gak tau. Aduh. Kalau saya pernah nonton tuh. Di belakang rumah. Dari. Alor ke belakang. Yang saya dekat sama. Ipong aja. Ipong ya. Bli Rewin sekarang. Udah punya berapa album? Oh gak banyak. Aku punya single lagi kemarin. Single. Kemarin sama Andrea itu ya. Iya. Itu aja. Terus yang lain-lain. Oh ya aku. Sempet ini. Aku kan bikin musik. Colab sama DJ. Jepang. Video Kobayashi. Jadi aku sangat tidak menyangka. Menurut aku biasa-biasa aja. Ya ya ya. Tapi dapet top 10 nomor 1. Oh ya. Di sana? Di Miami kalau gak salah. Gitu loh. Eh. Kaget juga. Ya ya ya. Itu salah satu penghargaan yang maksudnya dapet lah di luar. Ya. Aku gak berbicara gono gininya ya. Tapi aku seneng. Seneng. Oh nyampe. Ya ya ya. Nah terus. Bikin lagi. Satu lagi. Kemarin. Masuk anak tangga 21. Oh. Jadi. Trax namanya. Trax. Di luar juga. Luar juga. Nah ini dia. Top 10. Video Kobayashi remix balik laut. Ya. Nomor 1. Ya kan. Aku seneng aja bud. Oh. Di Indonesia gak ada yang tahu. Iya. Wah selamat itu tadi gak masuk top 10 di mana? Di Miami kalau gak salah. Ya mudah-mudahan banyak yang dibuat lagi sama BLIRIWIN. Sekarang mau mainin salah satu lagu BLIRIWIN judulnya apa? Belum direkam. Oh belum direkam. Hasil judul bud. DAKUBA. DAKUBA. Ya. Kita mainin itu. Ya oke. haha. Ya oke. Zed Terima kasih telah menonton 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 Angkatan itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton